Udah tuh gua jalan sendiri Itu kan jadi ini bedeng Disini kayak ada pager, pager ini bang pager seng Lo kalo misalkan proyek lo tau lah Itu dirantai begitu Kan kalo masih ada yang bangun gak dirantai Itu di depan pager seng itu Gua ngeliat ada orang bang, tinggi banget Gua kira security, suara gelap disitu Gua diemin aja kan sama gua, gua jalan kan denger pokok Gua jalan, pas gua ngelewatin dia Dia kan nih pager nih, gua ngelewatin begini Ketukul itu mah bukan orang gitu bang Itu kan dia masang pake steger bang, tiga tumpuk Itu kalo diukur ya hampir tiga meter lah Itu hawa panas banget bang, panas banget Itu kejadian setengah sembilan malem Hawa panas banget, gak daging gak ada hujan tuh anak jatuh bang Gua tuh pada panik kan, ya ngapa kok nih anak bisa jatuh ya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gua, Badu Forbes Lock Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih Salah satu abang-abang dari Bekasi Nah belia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya Waktu dulu dia kerja di salah satu gudang Pergudangan yang ada di Bekasi, Jawa Timur Eh Jawa Timur, Jawa Barat maksudnya Dan waktu kerja itu, belia mengalami kejadian horor nih sob Dan ada salah satu karyawannya yang meninggoy Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini Halo bang Halo Siapa namanya bang? Indra bang Indra, by the way Bekasi dimana bang? Di Pekayon Oh Bekasi Selatan ya? Iya By the way makasih bang Indra ya Iya Udah nyempetin waktunya buat datang kesini nih Tadi perjalanan berapa jam kemari bang? Kira-kira 3 jaman lah 3 jaman lah Jakarta macet sob Oke, tahan dulu bang Indra ya Sebelum kita lanjut ceritanya Buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa subrek dan diaktifkan loncengnya Buat temen-temen yang udah subscribe kita banyak-banyak Terima kasih selama youtube ini masih berdiri Donasi akan terus berjalan Oh iya nih, buat temen-temen yang punya kisah pengalaman horor Jangan disimpen aja Langsung aja kirim ceritanya ke nomor whatsapp itu tuh Kuy, kita gibah mister sini Oke, cari posisi reban terbaiknya Siapin kopinya Jangan lupa dimatiin lampunya Eh bukan lampu ini, matiin Lampu penonton di kamarnya Nyalain lagi nyalain Oke, salah sob Oke, bercanda Oke, langsung aja kita ke Gibah Misteri Terima kasih Gimana nih Bang Indra, kisah pengalamanan nih Bang? Jadi itu kejadian tahun 2014 Bang 2014 Gue kerja di Bekasi Padahal kan di Pekayon tuh Itu gue kerja ngerjain apartemen Itu apartemen Lantai Bang Gue kerja disitu sebagai Kenek Yang ngaduk Bawain adukan Nah kerja disitu tuh Kayak kerja di pabrik Bang Maksudnya safety Nah gue pagi berangkat kerja Biasalah jam 8 gue masuk Gue ngopi gue ngorokok Nah gue nih disitu Akar sama satu orang Bang Nah itu gue kenal sama dia nih Udah hampir 5 tahunan lah Nah gue kerja disitu Gue nih dibawa sama dia Bang Dia sekilat di atas gue lah Dia hitungannya tukang Nah gue dibawa dia Makanya kan dia yang masang dak-dak coran Itu buat penyangga coran tuh Kan tiangnya segede-gede gaban Bang Gede-gede banget tiangnya Pondasi Iya fondasinya Bikin fondasi Nah disitu karyanya berapa orang Bang Kuli-kuli itu yang Kalau di pas clothingan gue itu Cuman Tukangnya tiga Keneknya tujuh Itu sepuluh orang Jadi masing-masing tugasnya Iya masing-masing tugas Jadi itu Bagiannya ada dua Bang Yang satu tuh Kalau kan di apartemen kan Separuhnya ada yang jadi tuh Iya Nah itu Keneknya tuh Dua orang nih Kerjanya tuh nge-chat Sama Nge-rockin sisa-sisa chat Yang nempeli ubin Nah itu kerjanya Nah kalau gue kan Yang bikin fondasi Jadi Almarhum ini Kerja tuh sama gue Dari tahun 2010 Tuh Itu Proyek itu lama Bang Baru Itu 40 lantai baru jadi 15 lantai Nah itu kejadiannya itu Di lantai 6 Itu bikin Balkon Balkon segini Jadi kan ada tiang tuh begini Iya kan Tiang bawa biji lah Disitu Nah itu dia yang bikin Gue yang Gue yang Ngiketin besinya Pake Kawat Kalau gue nyebutnya Benrak Nah gue tiap hari tuh begitu Nah disitu tuh Kita tidur di KMS Bang Kalau gue nyebutnya bedeng Nah di dalam Di Dalam bedeng itu Ada kayak ada locker Locker Satu locker tuh Dua orang Nah itu locker gunanya kan Buat naruh Barang ini Barang berharga lah Kayak dompet Handphone Apa duit Itu satu Konci tuh Berdua Gue sama dia Nah kebetulan Pasangannya gue sama Marhum Karena dia tukang gue Sebelum kejadian Itu dua minggu lah Dua minggu sebelum kejadian Gue ngobrol lah Sharing lah Ibaratnya kan anak muda Maksudnya Curat Tak nih gue Pengen kawin Sama lu Udah ada jodohnya Udah nih Gue dikasih tau tuh bang Ceweknya Nah dua minggu sebelum Kejadian Itu udah ngomong gini Ini tak konci lu pegang Entah kalo gue gak balik Lo kasih rumah gue ya Kata dia gitu Terus gue nyautin Apanya nih kasih rumah lu Banda gue Yang didalam Ada tuh tas gue kecil Lo kasih rumah gue Kan gue kata Lu aja sana kasih sendiri Lu mau kemana Gue kata gitu Udah tuh Dalam dua minggu itu Dia kan orangnya Kayak gue bang Sama calang Calang tuh apa? Sama kayak gue tuh Dia selengan Nah hari itu dia Kayaknya kalem Dia sholat Kata gitu Nah dari situ dia Update status mulu Di facebook tuh Kayak gitu bang Kayak inget mati-mati mulu Kata-kata syahadu gitu ya Iya Kayak ngambil di google lah Kayak gitu Iya Iya Oke terus Gue kata lu Lu ngapa sih nih Lu mau mati Gue kata gitu Gue bercanda Lu mau mati Oh lu ngomongnya Sembarangan lu Kata dia Nah pas ritual Kejadian hari kemis Gue biasanya kan Kalau berangkat bareng mulu Bang berdua Ke warteg bareng Atau bareng Nah itu dia Gue bangun tidur Udah gak ada bang Selmarhumi Iya Pas gue SMS kan dulu Jamannya AP kipet bang Tau gak AP yang bukan Android Gue zaman SMS Gue SMS Lu dimana Gue udah diproyek Lalu ngapain Baru sengalapan Udah lu kesini aja dulu Nah gue nunggu jam 8 kan Gue berangkat Dia udah ada di atas bang Jadi dia lagi masang Ini Papan Papan buat ngecor Kannya ada fondasi Nah di atasnya tuh kayak Dibuat Kalau gue nyebutnya bondek Buat jadi bondek Biar ngebocor Nah dia lagi masang Gue kata Tali lu mana Gue gituin Kan dia gak pernah Lepas tali Ada no Dibet Katanya dia pake tali Tali apa nih mas ini Tali ini Harness Harness Gak gitu Kan buat safety Iya sama ini yang helm Iya Ada no Dibet nyangkut mulu Dia kata gitu Gue Begara kan susah Gue pikir sama dia biasa Udah tahunan Masa kerja Masih Kaku Gue gituin kan Nah gue ngelurusin Kawet bang Benrat Gue lumusin Dapet satu jam Ya dua jam lah Dua jam Dua jam gue kerja Sekitar jam sepuluhan Itu gue lagi serius kerja Gue bertiga nih Kena kedua Sama gue Sama dia di atas Itu kan lagi pada Fokus tuh yang dibawa tuh Lagi pada Ada yang Bikin papan Apa begitu Itu ada Suara kayak Nangka jatuh bang Tuh gue Suara apaan tuh Tuh gue Kan tiangnya lumayan tinggi Bang Empat meter itu Kan kita ngomong Bang ngeliat Kalau yang jatuh di atas Itu apaan Nah gue nyariin Suara apaan Nah gak taunya Temen gue ngeliat Dia jatuh Nah gue kata Kok nyantel Dia nyantel kesini bang Ke besi Gue belum ngeliat tuh Gue belum ngeliat Kalau dia tuh nancep ya Gue ngambil steger Steger gitu Iya steger Gue naik ke atas Gue berempat Gue naik ke atas Itu dia nancep bang Itu besinya tuh Berapa milih Ini segini nih Kalau di jariin Tiga jari gue nih Nah itu nancep Yang satu ke perut Yang satu kesini bang Itu sebek bang Bebernya sebek Jadi begini Iya Nah airnya tuh dia Kagak minta tolong Bang Mungkin karena ininya Yang kantem ya Ini yang ketusuk Dia meringis Gue bingung disitu Bang mau ngapain bang Gue udah muka gue Pucat dong Darah katu gue Terus temen gue Tukang Panggil security Nah yang kena Disuruh Panggil security Gak lama security Naik Dia nelfon Pihak berwajib Dia naik Gue dibawa Tuh udah tuh Gue gak tau lagi Kabarnya gimana Gue nanya sama mandor Evakuasinya tuh Dipake gerinda bang Tau gak gerinda tembok Oh yang saya Iya Bukan yang gede Gerinda Ubin Oh ya Itu Pake gitu Besinya 3 mili Nah pake gituan Orangnya udah Katanya udah Gue ngeliat cuman pas ditandu ya Gue turun Gak lama dia turun Dia masuk ambulan Tuh gue ngeliat ditandu tuh Tuh masih hidup bang Gue liat Masih hidup Dia masuk Gue masuk ke dalam mobil Gue dibawa Gue berlima dibawa Dia dibawa Udah tuh gue gak tau lagi Kabarnya kayak gimana Gue sekitar 1 kali 24 jam Dah gue di kantor polisi Gue ditanya Uh segala macem Gue ditanya Oh jadi saksi ya Iya Kan dia nyocokin sama CCTV bang Udah cocok semua Gue balik tuh Ke bedeng Ya kan gue balik lagi Gue ke bedeng Gue nelfon mandor gue Bang itu gimana Si almarhum Tidak Lewat Yang bener bang Iya lewat Terus sekarang Jenajahnya dimana Udah dibawa sama emaknya Tadi keluarganya kesini Kan gue tau bang Dia orang mana Dia tuh orang Garut Oh Garut jauh barat Iya Orang Garut gue tau rumahnya Gue tau umannya Gue tau bapaknya Sebuah keluarganya gue akrab lah Gue sering main kesono Nah tuh dari Dia meninggal Kan dia meninggal hari kemis ya Hari kemis Nah hari jumatnya tuh Gue masih kerja Biasalah kerja Ya kan masuk jam 8 Itu kerja juga Was-was bang Gimana sih Bakas depan mata Kejadian kayak begitu ya kan Makanya kan gue Kudu hati-hati Gue gitu Gue kerja biasa Balik jam 5 Gue balik ke bedeng Udah biasa Nah dapet 2 hari Dapet 2 hari Itu Temen gue ngeliat Dia ngomong ya Dia ngomong begini Gue ngeliat Almaruno Dimana Di lorong Itu lorong Tempat biasa gue ngopi bang Gue kalo istirahat Kalo misalkan Kerja cape nih Namanya Kuli kan Ya biasa nyolong-nyolong waktu Buat ngerokok Buat ngopi Itu disitu bang Emang tempat itu Jarang buat orang lewat Gue kesitu Kata dia Dia ada disitu Kata temen gue ya Ya kan gue belum melihat nih Kata temen gue Dia disitu Gimana sih kayak Hologram Gimana sih bang Tembus Tembus Tapi dia masih pake baju yang sama Pake celana yang sama Gue kata dia ngomong apaan Enggak didim aja Nah gue gak percaya Ah lu Boong kali lu Gue kata gitu Nah Dapet Sekitar 2 harian Itu pagi gue kerja nih Itu perasaan udah gue udah Enggak enak bang Kayak gimana sih Kayak was-was banget Atau gak Kayak ada yang ganjel di hati gue Gimana tuh awal Gue bangun tidur kan Itu malamnya gue ngimpi Gue ngimpi ketemunya anak Dia ngomong begini doang Nanti sampein ya Sampein ke emak gue Itu yang banda yang di locker Kan gue ngomong kan Yang pas tadi Gue 2 minggu Sebelum kejadian kan Dia nitipin kunci kan Nah itu gak taunya Dalam locker ada Banda dia bang Di tas kecil Nah Gue gak tau bang Itu banda Karena gue gak pernah ngeliat Soalnya di bedeng itu Tangannya pada jahil bang Suka ngambil banda orang Makanya kan Dia ngasih ke gue Nah pas ngasih ke gue Di dalam mimpi gue ya Dia ngomong gini Tengteng kasihin ya Amma gue Ketetetu banda yang di tas kecil Terus gue nyawet Ya Insya Allah ya Gue kata gitu Nah pas pagi-paginya gue kerja Masuk jam 8 Itu udah Perasaan gue udah gak enak banget bang Gimana sih kepikiran Dia ngomong kayak begitu Apa iya bener Kata gue Setahu gue Kalau orang udah gak ada Ya kesone lah Kata gue Gak mungkin dia nongelin ya kan Kalau arwahnya mau udah di akhir Iya kan Sosoknya nyertai Iya kan Gue mikir kesitu aja bang Positif gue mikir Jadi itu Kerjaan nanggung bang Kerjaan nanggung Gue balik sengah 7 Gue dari proyek sengah 7 Gue bertiga Nah kan kalau di bedeng Mandinya ganti-gantian bang Kamar mandinya kan satu Apa dah satu doang Bareng-bareng gitu Bareng-bareng Nah gue gantian Pas bat gue mandi Temen gue kesurupan Ngomong sama Yang dimimpi gue Gimana tuh Ngerah balikin Kasihin kemah gue Wah Dua kata bener nih Gue masih gak percaya itu Kalau gue belum datang langsung Kebetulan tuh disitu Gak ada yang bisa ngobatin bang Namanya Orang kerja semua ya Bingung Nah akhirnya kan disitu Jadi dari bedeng tuh Deket bang Nama perkampungan Nah Ada-ada manur gue Kayak pengawas gitu Manggil kayak ustad gitu lah Ya kan Disembuhin Sekitar jam satuan tuh Udah tuh Udah tenang Gue tidur Sengah tigaan Gue perut gue lapar Ah gue ke warung lah Kata gue Ke warteg Dari bedeng Mau kesitu tuh Ngelewatin lorong itu bang Nah di lorong itu ada dia bang Ada dalam arhum Nah dalam arhum tuh Rupanya gak kayak Temen gue yang liat Kalau kan temen gue liat Kayak hologram Cuma bersian Cuma mukanya pucat doang Dia diem Nah kalau gue Itu masih pake baju yang sama Celana yang sama Cuma giniannya sobek nih bang Oh Perutnya Iya Sama giniannya nih ya Nih giniannya nih Iya Tuh disitu gue Gue tegas sih nama gue Gue lho Apa iya itu bener dia Pas gue deket yang bener bang Gue diem dia diem Gue main pelotot-pelototan Nah gue liatin sama gue Gue mau kabur itu niatnya Karena kaki gue gemeter Udah gak bisa kemana-mana gue Dia kayak ini tuh gak Kayak aspe begini dong Nah begitu Hilang Lah kemana tuh anak Nah dalam hati gue ngomong Apa bener ya Apa bener dia Dia bukan Setan lah liat Masa iya dia nonggolin Gue kan gak pernah jahat sama dia Gue ngomong begitu dalam hati Tuh gue coba bang Istihbar dalam hati Cuma gak bisa bang Itu ada kali 5 menitan loh gue begitu Itu bener-bener dimangin jadi Gue kagak bisa bergerak Kayak patung Gue selang Selunggu kesana kesini Anjir gue sendirian Ini kata gue Gak ada orang Gue ngetah-ngetah Gue disitu masih gak percaya bang Apa dia bener Nah disitu kata gue Ah bukan kali Gue kata Jin kali tuh Gue kata Gue gak percaya Gue gak percaya Kalo dia yang Gentayangan bang Maaf ya Dia kayak Dia ngantuin gitu Nongolin begitu Gue gak percaya Kalo arwahnya kan udah langsung Dia bergerak Itu sosok yang nyerupain Gue gak percaya Kalo misalkan itu dia bang Dalam hati gue ngomong gitu Cuma di otak gue tuh Udah gak bisa nyerimain itu bang Kaki gue udah gak bisa Gerak Udah Mulut gue udah gak bisa ngomong apa-apa Jangan kan lari Jalan aja susah Itu dia Cuma nampakin doang Gak ngomong apa-apa Gak ngomong apa-apa bang Nah dari situ gue inget Pesen dia bang Wah ini mah kudu disamperin Kata gue Tadinya kan nyata gue Jujur aja bang ya Gue belum punya duit Gue belum punya duit Kan gue coba ngomong Kak Sbon ke Manor tuh Belumnya ada kata dia Soalnya gajian tuh Masih lama bang Kan dari meninggal Tujuh hari tuh Ya kan Di hari ke-6 tuh Bukan gue doang yang liat bang Itu kan satu kamar bertiga Amal mahrum ya Nah al mahrum gak ada Masuk tuh kan bang satu Pengantinya Orang baru Orang baru ini bang yang ngeliat Pertama ya Pertama dia ngeliat Itu ada di kamar bang Gue tanya Kayak gimana bentuknya Gue kata Yang bersih Putih Nah Heranya kenapa gue doang bang Yang diliatin Acak-acakan Kancur gitu Iya Gue katakan gue bayi Amat elu Gue gak jahat Amat elu Gak taunya Gue nanya Amat Temen gue itu Lu janji kali Amat dia Dia kata gitu Oh iya Kata gue Gue belum balikin bandar dia nih Ya kan Nah akhirnya gue coba tuh Gue Ampe neken mandor lah Gue tekan terus sama gue Biar dapet duit bang Soalnya kan dari Bekasi ke Garut Lumayan bang Lumayan ya Pokosnya Ya kan Udah gitu Mana belum gajian Akhirnya dapet bang Gue tekan Gue berangkat nih Bedua sama temen gue nih Ke Garut Ke Garut gue Gue berangkat Gue izin tuh Gitu gue Besok Kan hari Hari Semen tuh Hari Selasanya gue berangkat Gue izin tuh Gue gak kerja Gue berangkat dari Bedeng tuh Dari Bekasi tuh Sekitar jam 8 Oke Jam 8 pagi ya Gue naik bis Pokoknya gue Nyampe sebelum Ashar Gue nyampe Gue kerumahnya tuh Gue disambut sama keluarganya Ya kan Sebelum gue ke warganya tuh Gue ini bang Apada kan Gue Punya kontak adenya Gue punya nomor telepon adenya Gue telepon Ini kuburannya jauh gak Kata dia Kalau ke kuburannya Duh kudu naik mobil lagi Disini susah transportasinya Kata dia Ya kan Oh yaudah Gue langsung ke rumahnya tuh Gue ke rumahnya Gue ngasih Ini bang tas Oke Kayak tas kecil itu Gue gak tau ya isinya apanya Kan gue remes tuh Sempat gue remes Isinya dompet Kata gue nih mak Banda nih Banda anak mak Kata dia Kalau misalkan dia gak balik Suruh saya yang nyampein Ini sesuruh saya yang Naranin ke emak Gak boleh orang lain Dia kata begitu Nah kan dia ngomong Sunda bang Gue gak ngerti Temen gue kan orang Sunda nih Dia ngertiin Iya katanya sama-sama Makasih Kata dia Pas dibuka itu Ada kayak kotak kecil bang Segini Gue gak tau itu isinya apaan Itu dibungkus kain merah Gue kata Maaf ya bangnya Wapak Gue kata wapak Kata gue Wapak Eh pas dibuka cincin bang Sepasang Oh cincin nikah Gue gak tau Nah Gak taunya Pas emaknya ngomong Itu katanya cincin kawin Nah emang dia kan Sebelum meninggal Dia ribut mau kawin mulu bang Oh iya Mau kawin mulu Mau kawin Soalnya kan Umurnya tuan dia bang Perempuannya itu rumahnya Gak jauh bang Dari rumah emaknya Nah perempuannya dipanggil Dikasih itu bandanya Udah tuh ya kan Udah gue nginep sehari Disitu Di rumahnya Alwar Iya Gue pengen ke kuburannya Kagak dikasih bang Sama keluarganya Alasannya tuh Gak ada kendaraannya Padahal maksud gue Gue bayar nih Gak apa-apa dah Naik ojek Naik ojek dah Gue pengen ngeliat Amin dia kagak dikasih Udah gak usah Doain aja Kata dia gitu Gue nginep sehari Besok siang gue pulang Gue dari Garut tuh Sekitar jam Berapa ya Jam sepuluan Jam sepuluan ya Jam sepuluan ya Jam pagi ya Iya Gue nyampe Bekasi Nyampe Bedeng Itu jam Sengah limaan lah Jam pat Sengah lima Nah itu pas dirumahnya dia Itu lu sempet Ngobrol sama Bapaknya Atau adik Ngobrol Dia udah lama Ya kan Berarti dia udah ahli lah Bang Udah tukang namanya kan Kok bisa kayak begitu Terus gue jelasin sama gue Dia musibah bu Ya kan Ini namanya Dia Biasa pake tali Ngepake tali Gue ceritain bang Dia udah nandain Dua minggu sebelum gue jalanin tuh Gue ceritain semua bang Oh udah ada tanda-tanda gitu ya Maaf nih ya bu ya Dia tuh ngomong gue udah ngelantur mulu bu Dia Habis status tuh Tentang mati-mati mulu Udah gitu Kalo mau sholat nih Sholat lu nera Mati lu Ntar lu besok Lu ngomong begitu mulu Iya Itu kalo dia sholat Sering saya ledekin kan Lu tobat lu Nah abis itu Gue balik kan Gue balik dari Garut Kan nyampe sengah lima tuh Sengah lima Gue nyampe bedeng Itu kebetulan kerja pada lembur bang Itu hari Sabtu ya Hari Sabtu Itu pas gue nlepon Gue SMS temen gue Itu katanya Kerjaan lagi nanggung Kata deh lu tunggu aja Di warteg Gue tunggu warteg tuh Kelar-kelar sengah tujuan lah Malam itu ya Ya Dibuka bedeng Nah temen gue cerita bang Kata dia Tadi si Anu kesurupan Kata dia Kata gue kesurupan apaan lagi Kesurupan dia no Kata gue dia ngomong apa Nggak tau Kata dia Lah emang lu nggak denger Kagak orang teriakan doang Kata dia Itu kesurupannya pas kejadian Di tempat itu bang ya Nah Kan gue pas kejadian itu Gue nggak mau disitu lagi bang Gue pindah ke belakang Gue lebih ke Ngecek tembok Gue nggak berani disitu lagi Di tempat kejadian itu ya Soalnya kan masih ada Ini aneh bang Garis polisinya Oh polis lainnya Iya Masih gitu Gue nggak berani Gue takut Udah setengah tujuh tuh Gue masuk ke dalam bedeng Gue istirahat Gue tidur lah Gue tidur Herana tuh ngapain bang ya Setiap malem gue ngimpin dia mulu bang Si amar Iya Padahal kan amanatnya gue sampein Gimana tuh mimpinya tuh Dia cuma ngomong gini Ngapain lu nggak ngelongok gue Nggak ngeliat gue ngapa Gitu dia Lu benci sama gue Gue pengen banget Ketemu Gue ngomong Gue nggak boleh sama emak lu Gue pengen gituin sama gue bang Tapi gue kalau dia nongol Gue takut Iya kan Iya Dia nongolnya dihancur gitu Tunggu gue gergetan Tunggu lu Lu nyalain gue mulu Itu begitu tuh Seminggu bang Gue diimpin mulu Diimpin mulu setiap hari Gue diimpin Ah kata gue yang ada disini Gue gila nih gitu gue Gue ngomong tuh sama mandor Lu gue Mudahin lah kerja disini lah Kata dia emang apa Kagak ngapa-ngapa Gue kata Itu gue ngomong sama temen gue Lu mau cabut nggak Gue mau cabut nih Emang apa Gila nih yang ada disini lu Nah soalnya yang diimpin Bukan gue doang bang Gue dua-duanya diimpin Hampir setiap hari Dari kepikiran ya Iya Gue takut Takut Pikiran gue kenal kan Daripada gue gila Ntar Kejadiannya yang ekstrim lah gitu Iya Makanya cuman depan mata Itu kejadiannya Iya Nah pas gue pindah nih Gue tiga bulan lah Gue nganggur Gue nganggur Kan kalau Kuli gitu ada komunitas bang Komunitas Komunitas kuli Iya kan Jadi Lu kerja nggak Lu nganggur nggak Lu ada proyek nggak Nah gue kebetulan tuh Di SMS Nera lu nganggur nggak Nganggur nih gue Ini ada proyek nih Di Cikarang Lu mau nggak Kan gue kata Ngerjain apaan Ngerjain ini Bikin gudang Dari nol Iya dari nol Yaudah ya Coba paranin Gue paranin tuh Gue bertiga dari tempat gue ya Gue bertiga Gue kesono Gue samperin Bener bang Belum jadi Maksudnya masih tanah Di Cikarang itu Iya Di Cikarang itu kan ada tanah kosong tuh Buat jadikan gudang Nah sebelahnya tuh Ya kalau jalan tuh 5 menit lah Itu ada bedeng Nah gue kata Kok bedengnya Awanya lain Gue kata Gue nanya sama Yang udah lama disitu ya Bang ini serem bang ya Kagak Kata dia Ya bener lu Cerem nih Awanya kagak enak nih Kagak itu mah Perasaan lu aja Nah gue masuk tuh Nah gue bertiga tuh Orang baru Orang baru semua ya Gue bertiga masuk Itu di dalam Eh di bedengnya tuh Dari triplek bang Triplek Orang cuma buat tidur doang Triplek Atapnya seng Itu kagak ada pelapaun ya kagak Asung seng gitu Asung seng Itu makanya kalau siang Panasnya bukan main Iya Nyelekep gitu bang Nah Dapet Seminggu tuh Gue kerja Normal lah Gak ada apa-apa Gue berangkat ya Biasa jam 8 Pulang jam 5 Jam 8 pulang jam 5 Gue ngopi apa disitu Nah sekitar udah sebulanan disitu Gue Baru bang Gue pikir Begitu-begitu Udahan kali Kalo gue pindah Misis-misis begitu Udahan Nah itu gue Pertama kali denger itu Sekitar Gue pulang kerja jam 5 Gue sholat maghrib bang Habis sholat maghrib Gue tidur Ketiduran gue Gue ketiduran Bangun between 11 Itu di atas Senat tuh kayak Dengan ini bang Kayak dengan jalan Gue kata itu apa Kucing kali ya Masa kucing Ijaka kencang banget Gimana kencangnya Masa lijuk-duk Kayak orang Laring-larian Gimana sih bang Gedola kebeloksi Nah gue tanya Lu menemukan Teman gue Pada teman gue Bangun Gue nanya Lu Applicek Denger apa Yang berisik banget Nah itu malah Coraus Nah Dapet 3 hari Dia yang melihat bang Yang ditemuin gimana tuh kalau dia dia sih ceritanya ya kan gue tidur ya dia katanya jam 2 dia shalat hajud ya kan gue tidur tuh berdua sama tukang gue tidur udah pulus gue mah ya kan nah shalat hajud itu di tempat itu ada kayak bolongan begini bang itu buat apa namanya eksos cuman gak ada eksosnya bolong doang oh cuman kotak iya kotak doang buat ini kan anak-anak pada ngerokok tuh jadi biar asap rokoknya keluar biar enggak ngap nah dia shalat disitu kata dia ya kata dia tuh dia ngeliat pala bentuknya perempuan nah perempuan itu kata dia mukanya tuh kayak gini kayak borokan gimana bang hancur kayak gitu dia masih diturusin tuh bang shalat nah paginya cerita sama gua ngera gua ngeliat tadi ada perempuan kan mukanya mukanya borokan semua gimana wala itu di bolongan itu ayah bener lu jam rapel emang lu sengah dua gua lagi shalat hajud ah itu mah halu doang lu kata gitu kan besoknya baru gua bang yang ngeliat dapet dua hari gua yang ngeliat gimana tuh kalau gua tuh gua ngeliat bukan dia lagi bang gua kan balik jam lima ya kan gua tidur udah kecapean itu bang gua udah kecapean bang gua tidur gua jam sengah dua belasan lah gua bangun gua bangun tuh nyariin bang nyari makanan ke warteg kan jarak dari bedeng ke warteg tuh sekitar 10 menit kalau jalan kaki ya iya gua bangun tukang gua bangunin lu mau niti pak kagak gua mau keluar nih mau nyari makanan kata dia kagak temen gua juga yang kena satu lagi gua bangunin mau niti nggak nggak kata dia udah tuh gua jalan sendiri itu kan jadi ini bedeng disini kayak ada pager pager ini bang pager seng lo kalau misalkan proyek lo tau lah itu dirantai begitu ya kan kan kalau masih ada yang bangun nggak dirantai itu di depan pager seng itu gua ngeliat ada orang bang tinggi banget gua kira security gua seolah ngeliat terada jauh sih kan gua kalau malem mata gua kurang awas bang soalnya gelap disitu gua kata security gua diamin aja kan nama gua gua jalan sambil ngerokok gua jalan pas gua ngelewatin dia dia kan nih pager nih gua ngelewatin begini kata gua itu mah bukan orang kata gua itu orang tingginya hampir 3 meter itu kayak tiang kayak tiang begini warnanya hitam bang cuman kayak bayangan begitu silwet gitu ya cuman ada kakinya maksud gua ini mah orang tapi kok tinggi gua kata disitu gua gua bongong gua bongong dulu baru tuh gua baca-baca gua kabur gua kabur ke warteg gua nggak berani balik lagi bang gua di warteg aja tuh sampe subuh pas subuh baru baru gua berani balik gua SMS temen gua gua suruh bukain derbang gua minta itu baru tuh dibuka besok paginya gua sama temen gua penasaran gua pengen nyari tahu nih asal-usul tempat ini apaan nih tempat tempat bedengnya asal-usul tempatnya dulu soalnya itu yang gua tanya itu bangunan baru bang baru banget itu orang tripek aja masih pada baru kan di warteg itu sebelahnya ada orang peribumi situ bang gua nanya mau gua bu ini mau nanya bu itu kalau bedeng itu dulunya apaan bu ya ngapa lu kata dia lu di tonggolin lu ya iya bu nah sebelum gua cerita gua di tonggolin apaan dia tahu bang siapa sih ibu ini kalau yang nonggol itu yang tinggi gede yang mukanya hancur tahu bang nah gua bingung disitu kata gua kok tahu kata dia nih kalau lu mau tahu itu dulunya tuh tempat makam keluarga bang nah jadi pas di kamar gua doang itu pas bak makamnya bang nah makanya kata gua pasan aja gua mulu kata gua nah nah dari situ tuh gua inisiatif inisiatif buat semua tukang-tukang pada ngumpul tuh kata gua bang ini gimana bang ya kita ngadu aja ke mandor ini disedakain aja seolah orang peribumi situ ngomong katanya dari pertama ditancep tiang itu belum di ngajiin bang oh belum disedakain nah gua ngomong sama lu pak ini belum disedakain ya belum sedakain pak gua cerita tuh bang kalau misalkan kejadian banyak kejadian-kejadian kayak begitu nah yaudah besok kita ngaji lah dikit-dikit ya kan tuh ngaji tuh bang habis ngaji dapet sekitar sehari dua hari tuh adem hawa juga adem beda kayaknya beda udah udah kayak kayak bersih aja gitu nah dapet sekitar berapa minggu ya tiga mingguan lah tiga mingguan datang nih anak baru kalau gua kata maaf tatang-tatang yang songong iya nah kan gua bilangin ya kebetulan sekamar sama gua bang gua kata gua gini sama gua lu kalau dimari harus sopan lu jangan kencing sembarangan jangan ngeludah sembarangan jaga kebersihan jangan songong gua kata gitu nah satu lagi ketika gua jangan mandi maghrib-maghrib gua kata gitu kan eh kata dia gua mah nggak percaya begitu-begituan besok kan dia kerja nih bang ya kan itu kebetulan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malem bang masang atap itu atap dari besi dari besi itu di las bang nah kebetulan ini anak itu tukang las itu kan dia masang pakai steger bang tiga tumpuk itu kalau diukur ya hampir tiga meter lah itu hawa panas banget bang panas banget itu kejadian setengah sembilan malem hawa panas banget nggak dangin nggak ada hujan tuh anak jatuh bang jatuh dari steger itu kata dia masih ke dia ngomong ya katanya ada yang ngedorong kata-kakinya patah bang udah tuh pada panik kan ya ngapa kok ini anak bisa jatuh ya kan dibawa tuh kebedeng nah mandor manggil orang pribumi tukang patah tulang lah ada disitu diobatin nah kan ini anak kakinya patah nggak bisa kerja dong ya kan ini anak di kamar aja dapet sehari dua hari ngapa-ngapa tuh anak di kamar nah dapet tiga hari kebetulan tuh malam jumat bang kan gua kerja pada lembur nah ini anaknya dibedeng sendirian kagak ada yang nemenin kan dari bedeng ke proyek itu cuman kalau jalan-jalan 5 menit bang kalau orang teriak kedengeran nah ini anak teriak minta-minta tolong bang nah yang denger tuh mandor semua juga pada denger cuman gua nggak denger nah pas gua dikasih tau sama temen gua noh anak baru teriakan nah baru marahin semua itu udah ada di depan pun tuh bang itu udah keringet dingin pucet orang iketan ininya sampai lepas iketan tegakan kakinya ditanya sama mandor lu ngapa? pertama nggak jawab bang dikasih minum air putih baru tuh jawab dia kata dedeng lah nenek-nenek nah nggak taunya nenek-nenek yang diliat sama temen gua itu yang mukanya borokan iya iya kata gua eh kata mandoran emang tuh nenek ngomong kapan? dia ngajakin gua kata dia ngajakin gimana? nggak tau dia, sini 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 mulu pokoknya tuh nenek tuh neneknya makin ngedeket makin ngedeket makin ngedeket kata dia dia mau ngehibit nggak bisa kata dia tuh besoknya dia minta pulang anak baru ini? iya minta pulang ke kampungnya karena dia menurut dia ada setan kali makanya kan pas malamnya tuh gua bilangin makanya lu jangan songong kata gua kan di dunia ini tuh yang hidup bukan kita doang makhluk begituan tuh ada ya kan disitu tuh gua kan udah ngalamin kejadian kayak begitu bang ya gua udah memutusin udah nggak mau kerja proyek lagi bang udah nggak mau kerja proyek lagi pokoknya yang kerja nginep-nginep gua nggak mau pas tuh anak baru dianterin ya kan pulang ke kampungnya ya kan itu gua masih kerja tuh bang disitu sekitar 3-4 bulanan lah di proyek itu? iya cuman gua lama-lama gua mikir bang kata gua kalau kerja begini mulu mah gua kayaknya nggak betah nih gitu gua ya kan gua mencari kerjaan lain lah nah kebetulan saudara gua tuh ngelepon gua saudara gua tuh bikin usaha gini bang tau nggak gambar anak-anak nah kebetulan gua bisa nyablon nah akhirnya gua tuh putusin buat risen nah akhirnya gua tetep di saudara gua karena rumah saudara gua sama gue tuh deket ya kan nah gua ngambil kerjaan dia, gua risen dari proyek udah dari situ tuh gua nggak mau lagi nginjek-nginep proyek kenapa tuh? kesatu, kalo kita kerja ngelati-hati tuh bahayanya bahaya banget iya kan itu kerja kita nggak kita kerja tak kabur bahaya resikonya tinggi ya resikonya tinggi gitu soalnya berlantai-lantai iya nah bang Indra, pas lu berdua jalan dari Jakarta nih berdua sama temen lu kan ya menuju Garut nah temen lu pribadi itu bang pas di jalan dia ngomong apa aja bang tentang kejadian itu? kalo ngomong sih dia nggak terlalu banyak ngomong bang ya iya karena dia tuh jujur aja ya yang akrab sama Almarhum tuh gua dia tuh nggak terlalu akrab karena nih anak umurnya jauh bang lebih muda maksudnya lebih muda dia kebanyakan diem nggak pernah banyak dia mah pokoknya disuruh manut aja dia ikut gua yuk ayo dia mah kayak gitu dia nggak pernah banyak ngomong cuman kalo dia ngeliat dia ngomong kalo dia ngeliat Almarhum dia ngomong gua dia impiin dia ngomong begitu terus dari keluarga sendiri bang bang Indra sempet nanya-nanya nggak ke orang tuanya gitu atau ke tetangganya ada yang pernah disamperin juga nggak atau digangguin gitu disana gua nanya sama adeknya kebetulan bang ya kan gua akrabin ke nama adeknya gua nanya lu pernah didatengin nggak like mimpi kek atau dia dateng langsung kalo gitu emang nggak ada bang alhamdulillah ya kan gua ngomong kok gua diimpin terus ya lu punya salah kali kata adeknya gitu lah kan amanatnya udah gua sampein ya kan buat nganterin cincin iya tuh ceweknya juga kan gua udah nemuin nah lu belum ke makamnya kan nggak boleh ya kan katanya awal alasannya apa jauh lah apalah gua juga nggak ngerti mungkin ada tuh disitu begitu kali gua nggak ngerti dah terus kalo mandora sendiri tuh pas lu kesana dia nitip pesan nggak tuh ke keluarganya disana kalo nitip pesan nggak sih bang dia nitip ini kalo bahasa gua sih uang selawatan oh iya cuman buat ya uang buka lah dia kalo nitip pesan nggak soalnya mandora cina bang oh kalo yang di apartemen mandora cina iya 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 cuman ngasih duit buat ini uang buka lah kalo bahasanya gitu nah sekarang si apartemen itu sekarang udah rampung belum bang udah udah bagus udah 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 ditempatin kali iya iya ya namanya kerja pasti ada resikonya iya lah dan tetep safety first jangan pelalai kalo capek ya istirahat gitu ya bang dan ya balik lagi sih semuanya rezeki maut kita nggak ada yang tau dan yang lainnya kita nggak ada yang tau itu urusan yang di atas gitu ya bang makanya tuh kesalahan apa dah kalo kerja tuh kesalahan kecil aja bisa jadi gede iya apalagi berlantai lantai iya jangan nyepelein ibaratnya kalo disuruh pake gini pake iya itu kan bukan buat orang lain buat lu sendiri iya tari pengaman itu ya iya mandor tuh galak tuh bawel tuh kalo dia nggak pake tuh bukan kan kalo lu jatuh bukan mandor yang sakit lu yang sakit bener 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 makanya kan kalo kerja tuh kalo disuruh pake safety pake jangan sotoy iya iya jangan nantangin nantangin maut lu kalo udah jatuh gitu siapa lu yang ngerasain lu sendiri kan walaupun kita udah pro iya walaupun profesional atau udah berpengalaman tetep aja ya iyalah aduh penghitungan tinggi apalagi itu jatuh dia dan apalagi kalo jatuh diperlukan yang salah aduh aduh tuh selamanya misal itu janda ya oke sob mungkin sekian nih kisah pengalaman horror yang dilami sama Bang Indra ini bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh dengan tipnya jadi balik lagi dimanapun kita berada kemanapun kita berada jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah pertuhan yang mau kuasa dan buat temen-temen di rumah semangat para pejuang keluarga semoga temen-temen di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan rizikinya dan dilapangkan rizikinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya dan lagi-lagi nih buat kaum rebahan jangan lupa mandi pagi gimana hari ini? berhasil gak mandi pagi? hah? gagal sama berarti kayak gue tadi hari ini gue mandi jam setengah satu siang oke sampai jumpa di selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Indra makasih banyak Bang ya thank you Bang abis ini kita ngopi lagi Bang oke oke dan aduh ceritanya selam banget nih sumpah grogi gak sih Bang? grogi lah grogi ya Bang ya depan kamera ya iya oke hmmm 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.